Berbagai ulah turis asing di Bali sempat menjadi sorotan publik pada beberapa waktu belakangan. Menanggapi hal itu, Komisi 3 DPR RI mengharapkan adanya aturan ketat terhadap turis asing yang plesir di Pulau Dewata. Hal itu dibahas dalam kunjungan kerja masyarakat Komisi 3 DPR RI di Provinsi Bali. Anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi mengatakan turis asing sering membuat ulah dengan melakukan berbagai tindakan yang menyalahi hukum. Oleh karena itu, pihak imigrasi perlu memperkatat pengawasan terhadap turis asing di Indonesia. Di Bali ini kan tempat wisata, kadang-kadang wisatawan atau turis dari luar itu menyalahgunakan status turisnya itu untuk melakukan. Tadi ada yang dideportasi juga kan, melakukan tindakan asusila, ada yang melakukan tindak pidana juga. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh DPR diperkuat oleh KUM HAM ya. Karena semua itu kan mereka daftarnya di KUM HAM, di imigrasi. Ini perlu diperketat saya kira. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta berpendapat, pejabat imigrasi perlu tegas dan memiliki kinerja yang baik. Selain membuat aturan khusus, imigrasi harus proaktif menangani ulah dari turis asing. Kalau pejabat imigrasinya tegas, mudah. Caranya mereka harus menjemput bola. Tidak boleh duduk dalam ruangan di meja. Mereka harus turun. Apa yang terjadi? Terganggu nggak Anda dengan pariwisata? Lapor. Kalau Anda terganggu, lama-lama Anda diam, Anda lama-lama membenci pariwisata. Dari Bali, Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!